Pria badan besar ini melakukan kesalahan. Membuat penonton mengatakan kata kasar. Hei, jaga mulutmu. Iya kamu, tutup mulutmu. Kalau tidak aku akan kesana buat mulutmu diam. Di saat pria badan besar melempar pemain keluar dari lapangan. Hei kau, kamu lihat pemain nomor 74. Itu anakku. Sebenarnya mereka tidak ada hubungan darah. Michael sebenarnya seorang anak yatim piatu. Meski badannya besar. Tapi ia sangat senang melihat anak kecil. Karena ia bertalenta di bidang olahraga. Ia diterima di satu sekolah. Tiap hari menggunakan baju yang sudah berapa kali dicuci. Nilainya yang paling bagus juga nilai C. Bila lapar ia akan ke aula olahraga. Mengambil sisa popcorn orang lain. Tiap hari akan pergi ke tempat laundry umum untuk cuci baju. Hingga suatu hari pasangan ini. Melihat dia di tengah hujan. Sang pria hanya menyapanya lalu pergi. Tapi sang wanita semakin mikir semakin tidak tega. Kemudian ia menyuruh sang pria untuk berbalik. Kemudian ia turun dari mobil dan bertanya ke Michael. Setelah mengetahui dia akan menginap di aula olahraga. Hanya karena di sana hangat. Kemudian ia bertanya lagi. Malam ini kamu ada tempat tinggal tidak? Jangan berani bohong kepadaku. Kemudian ia pun menyuruh Michael masuk ke dalam mobil dan membawanya pulang. Michael dengan ekspresi datar melihat rumah yang mewah. Sampai di rumah sang wanita memperkenalkan anaknya yang bernama Colin. Kemudian ia melapiskan selimut di atas sofa. Dan menyuruhnya untuk tidur dengan tenang. Michael pun duduk di atas sofa. Melihat lingkungan yang asing. Tidak tahu sedang berpikir apa. Sang wanita berbaring di atas kasur. Dan masih berpikir yang dilakukannya benar atau tidak. Dia berkata ke suaminya. Dia tidak akan mencuri lah ya. Ayah mengatakan kamu besok juga akan tahu. Keesokannya. Ia turun ke bawah. Melihat selimut yang sudah dilipat rapi di atas sofa. Dan Michael sudah tidak ada di rumah. Dia mengejar keluar. Dan menahan Michael yang sedang bersiap untuk pergi. Mengetahui dia tidak memiliki tujuan. Kemudian ia pun mengundangnya ke rumah untuk ikut acara syukuran. Melihat makanan di atas meja. Michael hanya mengambil sedikit. Kemudian diambia mengambil roti. Sekeluarga duduk sambil menonton pertandingan rugby. Anne melihat Michael yang duduk sendirian di dapur. Lalu berpikir. Ia pun mematikan televisi. Dan menyuruh sekeluarga untuk duduk di meja makan. Sebelum makan harus berdoa. Colin mengulurkan tangan ke Michael. Sekeluarga pun berdoa bersama-sama. Ini membuat Michael sedikit bingung. Dan juga merasakan kehangatan yang belum pernah dirasakan. Anne membawa Michael untuk pergi mengambil baju. Di saat ia ingin turun dari mobil, Michael menahannya. Karena di sini sangat bahaya. Beberapa preman sudah berkumpul di tempat ini. Michael turun sendirian dari mobil. Dan datang ke tempat yang familiar. Tapi ia melihat rumah sudah disegel. Anne hanya bisa membawanya ke sekitar untuk membeli baju. Melihat lingkungan yang asing ia pun bertanya ke Michael. Kamu bisa melindungiku dengan baik kan? Ada aku kamu tidak perlu khawatir. Kemudian Anne pun tenang lalu menggandeng tangan Michael. Di dalam toko, Michael sudah memilih bajunya. Kemudian Anne mengantar mereka ke sekolah. Di malam hari Anne bertanya ke Michael. Kamu ingin tinggal di sini tidak Michael? Di mana saja aku tidak ingin. Anne tersenyum lalu pergi. Keesokannya ia menyiapkan kamar untuk Michael. Bahkan mempersiapkan kasur yang besar untuknya. Michael berkata ke Anne. Ia tidak pernah bertemu dengan orang yang melakukan ini kepadanya. Dan kasur untuk dirinya sendiri. Anne mendengar itu pun langsung pergi. Di dalam kamar hatinya tidak tenang. Selanjutnya Michael pun semakin berbaur dengan keluarga ini. Saat foto keluarga juga akan mengajak Michael. Tapi hal ini membawa wanita lain memberinya perkataan yang dingin. Anne kesal dan menjawab. Aku tidak memerlukan kalian untuk memperbolehkan apa yang kulakukan. Wanita lain pun berkata. Kamu sudah mengubah hidupnya. Tapi Anne berkata. Tidak. Dialah yang mengubahku. Setelah itu ia pun meninggalkan kumpulannya. Hari ini Anne datang melihat Michael untuk latihan. Tapi ia langsung menggendong orang yang datang. Lalu mengejar orang yang memegang bola. Kemudian ia fokus ke bola yang melambung tinggi. Semua ini adalah pelanggaran. Hal ini menyusahkan pelatih. Meski tubuhnya adalah suatu kelebihan. Tapi ia tidak mengerti dengan peraturan. Kemudian sang adik kecil. SJ membantunya perencanaan latihan. Dan menjadi pelatih khususnya. Hubungan keduanya semakin mendalam. Hari ini Michael menemui Anne. Berharap ingin memiliki SIM mobil. Anne yang penasaran menanyainya. Kamu tidak ada mobil? SIM mobil untuk apa? Michael berkata. Aku ingin ada suatu kartu identitas untukku bawa. Kesokannya Anne pergi ke kantor polisi. Dan memeriksa data Michael. Hanya perlu menandatangani suatu formulir. Sudah bisa sesuai hukum menjadi walinya. Tapi Anne tetap memutuskan untuk mencari ibu kandungnya. Mencari kemana-mana dan akhirnya menemuinya. Setelah mengetahui masalah mengenai Michael. Dan juga mendapatkan persetujuan dari ibu kandung. Di saat makan siang sekeluarga berkumpul. Mereka menanyai Michael. Apakah kamu bersedia menjadi bagian dari keluarga kami? Sekeluarga sangat menanti nantikan jawabannya. Aku pikir aku sudah menjadi bagian dari keluarga. Kemudian Michael pun mempunyai kartu identitas. Foto di kartu identitasnya sangat bahagia. Demi merayakan ia menjadi anggota keluarga. Ia diberikan mobil. Kedua kakak adik ini pergi keluar untuk membeli barang. Sepanjang perjalanan sangat senang. Tapi setelah itu. Di saat Anne menghampirinya. Michael sudah terduduk di samping. Dan SJ terkena luka kecil. Tapi polisi mengatakan. Anak kecil seperti ini ditabrak. Kalau bukan luka di muka ya lehernya akan patah. Atau bakal lebih parah. Anakmu sangat beruntung. Kemudian Anne datang ke sebelah Michael untuk menenangkannya. Melihat tangannya yang terluka. Ternyata di saat kecelakaan. Michael menggunakan tangannya. Untuk melindungi SJ. Tidak lama kemudian latihan bola rugby dimulai lagi. Tapi yang dilakukan Michael tetap pelanggaran. Anne pun berjalan ke depan lalu memberitahunya. Tim ini adalah keluargamu. Sama seperti melindungiku. Sama seperti melindungi adikmu. Perkataan ini pun membuka pandangan Michael. Tiap kali diserang. Michael akan menghalangi dengan sempurna. Kemudian lomba pun dimulai. Michael dilihat oleh seorang pemain yang kuat. Lalu menertawainya. Michael melakukan kesalahan di pertandingan. Hal ini membuat skor mereka tertinggal jauh. Pihak lawan terus-menerus mengejek Michael. Di saat ia terjatuh. Wasit berpura-pura tidak melihatnya. Pelatih mencarinya untuk protes. Michael melihat pelatih dan ingin melindunginya. Ia pun memeluknya. Lalu berkata. Jangan panik. Ada aku. Saat itu Michael teringat dengan apa yang dikatakan Anne. Akhirnya terbangun. Saat pertandingan dimulai lagi. Ia langsung menghalang lawannya. Dan terus berusaha. Sebelum terdengar suara peluit. Ia langsung mendorongnya keluar dari lapangan. Sejak itu aksi Michael dimulai. Dan tidak ada kegagalan. Hal ini pun membawa tim mereka menuju kemenangan. SJ memasukkan video yang direkamnya ke internet. Kemudian hal ini pun mendapat perhatian dari pelatih dari sekolah terkenal. Tidak lama kemudian pelatih datang ke sekolah untuk mengunjunginya. Dan ingin mengajak Michael untuk masuk ke timnya. Tapi Anne melihat nilai Michael. Ini sama sekali tidak bisa membuatnya diterima universitas manapun. Kemudian ia secara khusus menyewa pengajar. Dan nilainya semakin lama menjadi bagus. Di pertandingan dia juga mulai jago. Dan membawa kemenangan untuk timnya. Berbagai pelatih sekolah terkenal pun datang ke rumah. Berharap untuk mengajak Michael. SJ juga berhasil menjadi manajer Michael. Dan dijanjikan segala macam manfaat. Dengan begitu Michael berhasil lulus. Dan mendapatkan beasiswa penuh. Sejak itu kehidupan Michael pun terang. Menjadi atlet terkenal. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Kita harus memperlakukan orang lain dengan hati. Bukan dengan melihat warna kulit, bentuk badan. Hanya dengan orang-orang memperlihatkan kasih sayangnya. Hidup akan menjadi indah. Juga berharap kalian yang menonton ini. Hati penuh harapan. Dan bekerja keras maju ke depan. Pasti akan menemukan titik terang ke depannya.